Bang, kan MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri nih, Bang, nanti di Jumat 5 April, Bang. Nah ini, sebelum kita gali lebih dalam lagi, Bang, saya mau minta tanggapan abang dulu, Bang, soal MK bakal panggil empat menteri sebagai saksi yang diajukan kubu-kubu mohon. Nah, apakah ini jadi bentuk keseriusan MK untuk mengembalikan kepercayaan publik seperti yang dijanjikan, betul MK Suharto, ya Bang? Ya, satu bisa jadi ini memang bagian dari MK untuk mengembalikan kepercayaan publik itu ya. Yang kedua juga ini menunjukkan bahwa memang di muka peradilan itu semua orang itu sama ya. Prinsip equality before the law itu menjadi sesuatu yang kemudian ditekankan betul oleh MK. Sehingga siapapun pihaknya, kalau memang dia dianggap melihat, mendengar, mengetahui, mengalami terjadinya suatu keistiwa hukum, maka dia wajib dan harus hadir di dalam persidangan. Dan ini prinsip umum lembaga peradilan dimanapun. Ya, Bang, wajib dan harus hadir ya, Bang. Ini juga tadi ada dua kemungkinan, bisa jadi ini untuk membuktikan kalau memang MK itu mengembalikan kepercayaan publik dan di muka peradilan semua orang sama, artinya wajib dan harus menghadiri. Bang, apakah perlu ini izin dari atasan mereka yaitu presiden, Bang, untuk menghadirkan keempat menteri? Enggak dong, ya karena ini kan permintaan peradilan ya, dan pihak manapun yang kemudian justru menghalangi itu kita bisa katakan sebagai tebuah tindakan obstruction of justice ya. Tindakan menghalangi ya proses peradilan. Tidak ada hubungan dengan presiden ya, Bang ya? Betul, termasuk juga presiden. Kan ini pemanggilan ini ya betul-betul memang sesuai dengan kebutuhan makamah, bukan pertimbangan dari presiden, dia hadir atau tidak. Jadi makamah sudah mempertimbangkan, bahkan ini dalam RPH ya, untuk dihadirkan. Dan kewajiban hukum itu, begini Mbak, jadi kewajiban hukum itu, itu kan juga bagian dari dia untuk membela dirinya atau membela kepentingannya. Karena para menteri ini disebut-sebut dalam sidang makamah konstitusi, saya ibaratkan kalau saya disebut-sebut di sebuah sidang peradilan, menjadi sesuatu yang berkepentingan saya untuk membela diri saya di peradilan itu. Jadi kalau bahasa sederhananya, loh ngapain saya disebut-sebut gitu ya? Kan saya nggak terlibat, oh ternyata ini ya, oke. Bahkan seharusnya menawarkan diri untuk bisa hadir di persidangan itu. Itu logika yang harus kita bangun. Jadi pengadilan itu kan bukan mencari kesalahan, tapi mencari kebenaran. Tinggal kemudian hadir tidak hadir. Terima kasih.